Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi Ibrahim termasuk ke dalam 25 nabi dan rasul yang disebutkan dalam Al-Quran Ia tergolong sebagai rasul ulul asmi sebuah gelar yang Allah berikan bagi rasulnya dengan kedudukan tinggi Kisah Nabi Ibrahim AS sangatlah beragam dan memiliki nilai keteladanan yang bagus Nabi Ibrahim AS merupakan sosok rasul, pendidik, bapak dan suami yang sukses dalam mendidik keluarga dan juga umatnya Nabi Ibrahim melahir di zaman kerajaan Raja Namrud Raja Namrud adalah penguasa kerajaan Babylonia Nabi Ibrahim adalah anak dari Azhar yang masih menjadi keturunan Sambinu Nabi Ibrahim melahir pada tahun 2295 sebelum Masehi di negeri yang bernama Mausul Menyebutkan bahwa Zar merupakan pamanya sedangkan untuk ibunya bernama Layutsa yakni seorang wanita yang menyembunyikan keimanannya Sebelum kelahiran Nabi Ibrahim, para ahli doju memberitahukan kepada Raja Namrud Bahwa pada 1889 sampai 1956 Masehi akan lahir seorang anak laki-laki yang akan membenasakannya gelak Oleh sebab itu ia memerintahkan seluruh prajuritnya untuk mencarinya supaya yang diramalkan tidak menjadi kenyataan Lantas anak laki-laki yang lahir di tahun itu dibunuh bahkan para lelaki dilarang menggaului istrinya Bahkan setiap rumah dijaga oleh para pegawai istana Beberapa waktu setelahnya, dukunya memberitahukan bahwa waktu kelahiran dari pembahasannya gelak sudah sangat dekat Ketika masa melahirkan sudah dekat, Ibu Ibrahim masuk ke dalam gua agar tidak diketahui oleh pengawal kerajaan Agar anak yang dikandungnya selamat Wajah mungilnya saat itu memancarkan cihaya tepat pada keningnya Saat itulah terjadi berbagai keanehan di wilayah tersebut Berhala yang mulanya kokoh berdiri, tiba-tiba berjatuhan Balkon gedung Namrud Amruk dan mahkota jatuh dari kepalanya Selanjutnya, Ibu Ibrahim menutup pintu gua untuk melindunginya Supaya tidak sampai ditemukan oleh orang-orang yang berniat jahat Tepatnya satu minggu setelah di gua, Ibu Ibrahim mendapati putranya sedang meminum susu dari ibu jari Sedangkan madu dan keju pada jari lainnya Setelah itu ditinggalkannya dan kembali lagi tepat satu tahun Pertumbuhannya terbilang lebih pesat jika dibandingkan dengan anak seusianya Setiap bulannya Ibrahim tumbuh layaknya anak usia satu tahun Ketika keluar dari gua, ditaksir usianya layaknya anak berusia dua belas tahun Saat itu Ibrahim kecil sedang mencari Tuhannya Dengan menafakuri kejadian besar seperti matahari terbit, gunung, laut, dan sebagainya Sesaat setelah keluarnya dari gua, Ibrahim berusaha mencari Tuhannya dengan berbagai cara Hal ini diabadikan dalam Al-Quran yang terdapat pada beberapa surat khusus Tujuannya adalah sebagai rekam jejak dan pelajaran bagi manusia Agar mengetahui seberapa besar kekuasaan Allah SWT Hanya saja saat pencariannya, Ibrahim menemukan fakta bahwa yang ia anggap besar tidak bertahan lama Dan pada saat itu muncul anggapan jika ada yang lebih berkuasa Pada ayat Al-Quran disebutkan Sesungguhnya, jika Tuhan tidak memberikan petunjuk, maka aku termasuk orang yang sesat Pada suatu hari, Nabi Ibrahim bertanya mengenai patung yang dibuat ayahnya Lalu ayahnya memberitahukannya bahwa itu adalah patung-patung dari Tuhan-Tuhan Nabi Ibrahim terheran melihat hal tersebut dan menolak pemikiran tersebut Nabi Ibrahim memanfaatkan patung-patung itu untuk bermain Bahkan terkadang ia menunggangi punggung patung-patung itu seperti orang-orang yang biasa menunggang keledai Pada suatu hari, ayahnya melihatnya sedang menunggangi punggung patung yang bernama Marduk Seketika, ayahnya marah dan melarangnya untuk bermain dengan patung tersebut Ibrahim bertanya Patung apakah ini wahai ayahku? Kedua telinganya besar, lebih besar dari telinga kita Ayahnya menjawab Itu adalah Marduk, Tuhan daripada Tuhan wahai anakku Dan kedua telinga yang besar itu sebagai simbol dari kecerdasan yang luar biasa Ibrahim tampak tertawa Padahal saat itu, beliau baru mengejak usia 7 tahun Suatu ketika, Ibrahim bersama ayahnya masuk di tempat penyembahan Tempat di mana patung-patung itu berada Saat itu terdapat suatu pesta dan perayaan di hadapan patung-patung Dan di tengah-tengah perayaan tersebut Terdapat dukun yang memberikan pengarahan tentang kehebatan Tuhan berhala yang paling besar Dengan suara yang penuh penghayatan Dukun itu memohon kepada patung agar menyayangi kaumnya dan memberi mereka rezeki Tiba-tiba kehandingan saat itu dipecah oleh suara Ibrahim Yang ditujukan kepada tokoh dukun itu Wahai dukun, ia tidak akan pernah mendengarmu Apakah engkau meyakini bahwa ia mendengar? Saat itu semua terlihat kaget dan mencari dari mana asal suara itu Ternyata mereka mendapati bahwa suara itu suara Ibrahim Lalu tokoh dukun itu mulai menampakkan kerisauan dan kemarahannya Kemudian ayahnya berusaha menenangkan keadaan Dan mengatakan bahwa anaknya sakit Dan tidak mengetahui apa yang dikatakannya Lalu mereka keluar dari tempat penyembahan itu Si ayah menemani Ibrahim menuju tempat tidurnya Dan berusaha menidurkannya lalu meninggalkannya setelah itu Namun Ibrahim tidak begitu saja mau tidur Ketika beliau melihat kesusatan yang menipa manusia Beliau pun segera bangkit dari tempat tidurnya Beliau bukan seorang yang sakit Beliau merasa dihadapkan pada peristiwa yang besar Beliau menganggap mustahil Bahwa patung-patung yang terbuat dari kayu-kayu dan batu-batuan itu Menjadi Tuhan bagi kaumnya Ibrahim pun keluar dari rumahnya menuju ke sebuah gunung Beliau berjalan sendirian di tengah kegelapan Beliau memilih salah satu gua di gunung tersebut Lalu menyandarkan punggungnya dalam keadaan duduk termenung Beliau memperhatikan langit Beliau mulai bosan memadang bumi Yang dipenuhi dengan suasana jahillia Yang bersandarkan kepada berhala Akhirnya Nabi Ibrahim AS memutuskan untuk melakukan pencarian Tanah yang harus disembah pasti sesuatu yang istimewa Dan mempunyai kemampuan yang tidak tertandingi Kemudian Allah SWT memperlihatkan tanda-tanda keagungannya Allah memperlihatkan bintang, bulan, dan matahari kepada beliau Hingga akhirnya Nabi Ibrahim mulai mengerti Bahwa Tuhan yang disembah bukanlah Tuhan berupa benda yang terbit dan tenggelam Tuhan yang patut disembah adalah Tuhan yang menerbitkan dan yang menenggelamkan Allah kemudian memberi petunjuk kepada Nabi Ibrahim Bahwa Allah adalah Tuhan yang selama ini beliau cari Nabi Ibrahim yang sudah memiliki kemantapan hati Hendak memberangi syirik dan penyembahan berhala yang terjadi dalam masyarakat kaumnya Ingin lebih dulu mempertebalkan iman dan keyakinannya Menenteramkan hatinya serta membersihkannya dari keraguan-keraguan Yang mungkin sesekali mengganggu pikirannya dengan memohon kepada Allah Agar dapat diperlihatkan kepadanya Bagaimana dia menghidupkan kembali mahluk-mahluk yang sudah mati Berserulah ia kepada Allah Ya Tuhanku tunjukkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan mahluk-mahluk yang sudah mati Allah menjawab seruanya dengan berfirman Tidaklah engkau beriman dan percaya kepada kekuasaanku Nabi Ibrahim menjawab Benar wahai Tuhanku Aku telah beriman dan percaya padamu Dan kepada kekuasaanmu Tetapi aku ingin sekali melihat itu dengan mata kepalaku sendiri Agar aku dapat mendapat ketenteraman dan keterangan dan hatiku Dan agar kami menjadi tebal dan kukuh keyakinanku Kepadamu dan kepada kekuasaanmu Kemudian Allah mengabulkan permohonan Nabi Ibrahim Dan Allah perintahkan Nabi menangkap empat ekor burung Kemudian Allah memperintahkan Nabi Ibrahim Memperhatikan dan meneliti bagian tubuh-tubuh burung tersebut Memotongnya menjadi berkeping-keping hingga hancur lulu dan bercampur baur Itu diletakkan di atas puncak setiap bukit Dari empat bukit yang letaknya berjauhan satu sama lain Setelah mengerjakan apa yang telah diisyaratkan oleh Allah Nabi Ibrahim diperintahkan untuk memanggil burung-burung Yang telah terkoyak-koyak tubuhnya Dan terpisah jauh tiap-tiap bagian tubuh burung dari bagian yang lain Dengan izin Allah dan kuasanya Datanglah beterbangan empat ekor burung itu Dalam keadaan utuh bernyawa Seperti semula saat mendengar seruan dan panggilan Nabi Ibrahim AS kepadanya Lalu hingga pelah empat burung yang hidup kembali itu di depannya Dilihat dengan mata kepalanya sendiri Bagaimana Allah yang maha berkuasa dapat menghidupkan kembali mahluknya Yang sudah mati Sebagaimana dia menciptakannya dari sesuatu yang tidak Lantas bagaimanakah perselisihan antara Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud itu terjadi Raja Namrud adalah Raja yang memiliki kekuasaan selama 400 tahun lamanya Dan wilayah yang sangat besar hampir seluruh dunia Hal ini menyebabkan dirinya berlaku sombong Kafir menyamakan dirinya dengan Tuhan Menurut para ahli tafsir Ulama ahli nasab dan pakar sejarah Raja Namrud adalah Raja Babylonia Yang memiliki nama lengkap Namrud bin Kan'an, bin Kaushi, bin Sam, bin Noh Sementara itu, ulama lain mengatakan Namanya adalah Namrud bin Fali, bin Abir, bin Zali, bin Al-Farsyad, bin Sam, bin Noh Mujahid dan para ulama lainnya mengatakan Kecongkakan Raja Namrud semakin jadi Karena ia termasuk dalam empat raja Yang pernah menguasai hampir seluruh muka bumi Dua raja merupakan dari golongan orang mu'min Raja Zulkarnain dan Sulaiman Lalu dua lainnya dari golongan kafir Termasuk Raja Namrud Raja Namrud memiliki ibu bernama Semiramis Sang ibu memiliki wajah yang cantik dan awet muda Dikisahkan pada saat usia remaja Semiramis telah menikah dengan Kan'an Konon sehari setelah berhubungan kelamin Dengan Semiramis, ayahnya meninggal dunia Ibunya yang cantik dan bijaksana mengaku tidak pernah disentuh oleh manusia Kisah Raja Namrud yang menikah ibu kandungnya sendiri Dianggap anak yang suci Ini telah menambah keyakinan Namrud Bahwa ia adalah anak Tuhan Yang lahir dari seorang perawan Setelah Namrud menginjak usia dewasa Semiramis sering tampak cemburu Ketika gadis-gadis yang mendekati putranya Hingga pada suatu ketika Dia menikah dengan anak kandungnya sendiri Mengijak usia remaja Namrud suka mengganggu orang-orang di jalan Dan dia bisa menghimpun banyak orang menjadi pengikutnya Berita ini sampai ke telinga bapaknya Kan'an Hanya saja Kan'an tidak tahu bahwa itu adalah anaknya Maka Kan'an mengumpulkan bala tentaranya Pergi untuk menemui Namrud Ketika Namrud melihat pasukan yang datang kepadanya Dia mengarahkan orang-orang yang ada bersamanya Terjadilah pertempuran dan Namrud bisa menghancurkan pasukan Kan'an Kan'an penasaran mencari Namrud Namun Namrud berhasil membunuhnya Sampai ajalnya Kan'an tidak mengetahui Bahwa yang membunuhnya adalah anaknya Namrud pun tidak mengetahui Bahwa yang dibunuhnya itu adalah ayahnya Akhirnya tampu kerajaan jatuh ke tangan Namrud Setelah Namrud menginjak usia dewasa Semiramis sering tampak cemburu Ketika gadis-gadis yang mendekati putranya Hingga pada suatu ketika Dia pun menikah dengan anak kandungnya sendiri Raja Namrud dikenal karena memiliki harta karunnya luar biasa Cadangan makanannya berlimpah Balau tentaranya banyak Serta istana yang menggabar sama menara bebal Raja Namrud Dengan semua nikmat dan kekayaan tersebut Ia berperilaku sombong Sifat tersebut ternyata membuat ia lupa diri Dan mengaku sebagai Tuhan Ia juga meminta pengakuan kepada seluruh rakyatnya Setiap orang yang datang ke istananya Untuk meminta makanan akan ditanya Siapa Tuhanmu? Maka mereka semua menjawab Engkau wahir Rajaku Raja Namrud pun memberikan makanan kepada mereka Suatu ketika Nabi Ibrahim datang ke hadapan Raja Namrud Ditanyalah Siapa Tuhanmu? Nabi Ibrahim pun menjawab Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan Raja Namrud kembali mengatakan Aku pun dapat menghidupkan dan mematikan Maka Nabi Ibrahim meminta Raja Namrud Untuk meneribitkan matahari dari barat Seperti yang dilakukan oleh Allah SWT Allah meneribitkan matahari dari timur Maka teribitkanlah ia dari barat Kisah tersebut jelas difirmankan oleh Allah SWT Dalam surat Al-Baqarah Ayat 258 yang berbunyi Tidakkah kamu memperhatikan Orang yang mendebat dengan Ibrahim mengenai Tuhannya Karena Allah telah memberinya kerajaan kekuasaan Ketika Ibrahim berkata Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan Dia berkata Aku pun dapat menghidupkan dan mematikan Ibrahim berkata Allah meneribitkan matahari dari timur Maka teribitkanlah ia dari barat Maka bingunglah orang yang kafir itu Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim Mendengar Nabi Ibrahim menjawab itu Raja Namrud hanya terdiam dan mengusirnya Nabi Ibrahim pun pulang dengan membawa tangan kosong Namun Allah SWT memberikan rezeki tak terduga kepada Nabi Ibrahim Ia mengubah sebuah kantong pasir menjadi makanan lezat Dengan berbagai macam pilihan Setelah hari itu Raja Namrud pun gelisah Allah pun mengutus malaikat Dan mengajaknya untuk beriman kepada Allah Hanya saja Lagi-lagi Sifat sombongnya membuat ia lupa diri Ia menyangkal kekuasaan Allah dengan berkata Memangnya ada Tuhan selain diriku Malaikat utusan Allah pun datang hingga dua kali Tetapi Raja Namrud tetap tak mau beriman Pada kali ketiga Malaikat datang dan ditolak oleh Raja Namrud Malaikat pun berkata Kumpulkanlah seluruh bala tentaramu hingga tiga hari Ia pun mengumpulkan seluruh tentaranya Lalu Allah mengazabnya Dengan mengirim jutaan nyamuk menuju bala tentara Raja Namrud Saking banyaknya Sinar matahari pun tertutupi oleh gerombolan nyamuk Nyamuk tersebut menghisap seluruh darah bala tentara Raja Namrud Melihat itu Raja Namrud pun berlari dan bersembunyi ke ruang khusus Tetapi satu nyamuk mengikutinya Dan masuk ke kepalanya melalui lubang hidungnya Ia menyiksa Raja Namrud Selama 400 tahun Atau selama ia berkuasa dengan sifat sombongnya Pada suatu hari saat Raja Namrud dan kaumnya pergi meninggalkan negerinya Sehingga kampung-kampungnya kosong Ibrahim melaksanakan niat yang selama ini dipendamnya Yakni menghancurkan berhala-berhala yang dipuja Dan disembuh oleh Raja Namrud dan kaumnya Beliau menghancurkannya menggunakan kapak Dan hanya satu yang tidak dihancurkan Hal ini ia lakukan dengan sengaja Lalu kapaknya dikalungkan di leher patung terbesar itu Beberapa hari kemudian Raja Namrud dan pengikutnya tiba kembali di negerinya Ia merukal saat mengetahui bahwa seluruh patung-patung yang selama ini ia sembah sudah hancur Raja Namrud seketika langsung menuduh Nabi Ibrahim sebagai pelakunya Dan mengadili Nabi Ibrahim Sang Raja berkata dengan geram Wahai Ibrahim, bukankah engkau yang telah menghancurkan berhala-berhala ini? Bukan Jawab Ibrahim singkat Mendengar jawaban itu Raja Namrud semakin geram dan berkata Lalu siapa lagi kalau bukan engkau? Bukankah kau berada di sini saat kami pergi? Bukankah engkau membenci berhala-berhala ini? Ya, tapi bukan aku yang menghancurkan berhala-berhala itu Aku pikir berhala besar itulah yang menghancurkannya Bukankah kapaknya masih berada di lehernya? Sahut Ibrahim dengan tenang Raja Namrud membantahnya Mana mungkin patung berhala dapat berbuat semacam itu? Berdengar hal itu dengan tegas Nabi Ibrahim berkata Kalau begitu, kenapa engkau menyebab berhala yang tidak bisa berbuat apa-apa? Mendengar pernyataan Ibrahim Para pengikutnya kemudian menjadi kaget Dan tersadar bahkan terpikir oleh mereka Tuhan yang selama ini disembah tidak dapat melihat Mendengar atau bergerak Namun berbeda dengan Raja Namrud Perkataan Nabi Ibrahim justru membuatnya semakin murka Kau banyak akal Kau pikir aku dan rakyatku sebodoh itu Mana mungkin patung bisa aku ajak bicara Dan aku tanyakan siapa pelakunya Kau terlalu bodoh, hai Ibrahim Hai Raja Namrud Rupanya yang bodoh bukanlah aku Tapi engkau dan seluruh rakyatmu Buktinya patung yang tidak berdaya apa-apa Tidak bisa bicara Tidak bisa dimintai pertolongan Dan tidak bisa mendatangkan kebaikan dan kejelekan itu Engkau sembah dan engkau puja Kata Ibrahim menanggapi Raja Namrud Ia lalu melanjutkan Kalau engkau dan rakyatmu sudah tahu Bahwa patung dan berhala yang kalian sembah itu Tidak bisa mendengar Tidak bisa melihat Dan tidak bisa dimintai pertolongan Mengapa kalian sembah dan kalian puja Di hadapannya kalian berdoa Kalian meminta kebaikan dan keselamatan Sudah jelas Patung-patung yang kalian sembah itu Tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari bahaya kehancuran Mendengar jawaban Nabi Ibrahim AS Raja Namrud dan para pengikutnya merasa terpojok Ucapan beliau memang masuk akal Sehingga mereka tidak bisa berkata-kata Akhirnya Raja Namrud memerintahkan para tentaranya Untuk menghukum Nabi Ibrahim Dengan hukuman mati Yaitu dibakar hidup-hidup Akan tetapi Allah menyelamatkannya dengan kuasanya Allah SWT berfirman dalam surat Al-Anbiya Ayat 68-70 Mereka berkata Bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu Jika kamu benar-benar hendak bertindak Kami berfirman Hai api Menjadi dinginlah Dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim Mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim Maka kami menjadikan mereka itu Orang-orang yang paling berugi Menyaksikan peristiwa itu Raja Namrud dan seluruh orang di sana tercengang Akhirnya ia memerintahkan agar pembakaran dihentikan Dan Ibrahim AS dibebaskan Menurut hadis yang direwatkan oleh Al-Hafiz Abu Ya'ala Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW Menceritakan bahwa ketika Nabi Ibrahim AS Akan dilemparkan ke tengah api yang berkobar itu Ia berdoa sebagai berikut Ya Allah engkau esa di langit Dan aku sendirian di bumi Tiada seorang punya taat kepada muslim aku Bagi ku cukuplah Allah sebaik-baik tempat berserah diri Saat api telah padam Raja Namrud terkejut Karena ternyata Nabi Ibrahim tiba-tiba berjalan keluar Dari puing-puing pembakaran Dengan selama tanpa luka sedikitpun Setelah itu Nabi Ibrahim pergi berhijrah Ke negeri Kanan dan Baitul Magdis Disanalah beliau hidup Dan memiliki keturunan Nabi Ibrahim memiliki dua istri Yaitu Sarah dan Siti Hajar Serta memiliki dua putra Ismail dan Ishak Yang keduanya pun menjadi Nabi dan Rasulullah Ismail dilahirkan oleh Siti Hajar Dan Ishak dilahirkan oleh Sarah Beliau menikah dengan Hajar Karena bersama Sarah tidak dikaruniai anak Kemudian Sarah meminta Ibrahim Untuk menikahi budaknya Hajar Dan lahirlah Ismail Kemudian tidak lama Sarah akhirnya memiliki putra Yang diberi nama Ishak Ketika Ismail tubuh dewasa Allah hendak menguji kesetiaan Ibrahim Terhadap perintah-perintahnya Melalui sebuah mimpi tentang penyembelian anak Lalu tanpa mengeluh dan berubah Kekuatan keimanan beliau Nabi Ibrahim mengajak Ismail untuk menunaikan perintah Allah Ketika Ibrahim membaringkan putranya untuk melaksanakan perintah Allah Terlebih dahulu ia meminta tanggapan dan bersetujuan dari sang putra yakni Ismail Ibrahim berkata Wahai putraku Sesungguhnya aku melihat dalam sebuah mimpi bahwa aku menyebelihmu Maka sampaikanlah apa pendapatmu Putranya pun menjawab Wahai ayahku Laksanakanlah apa yang diperintahkan kepadamu Dengan perkenan Allah Kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar Tatkala putranya telah merelakan diri Serta Ibrahim telah bersiap mengulurkan tangan Untuk menyebelih putranya Seketika Allah memanggil Ibrahim Supaya menahan tangannya Sebab tindakan ini membuktikan Bahwa Ibrahim bersedia melaksanakan apapun untuk Allah Juga membuktikan wujud seorang hamba yang berbakti Serta seorang sosok yang terpercaya Bagi Allah SWT Kemudian Ibrahim mendapatkan sekor kambing Sembelihan besar sebagai kurban pengganti putranya Nabi Ibrahim AS Mendapatkan tempat khusus di sisi Allah SWT Ibrahim termasuk salah satu Nabi Ulul Asmi Di antara lima Nabi Di mana Allah SWT Mengambil dari mereka satu perjanjian yang berat Yaitu ujian di atas kemampuan manusia biasa Meskipun menghadapi ujian dan tantangan yang berat Nabi Ibrahim tetap menunjukkan sebagai seorang hamba Yang menepati janjinya Dan selalu menunjukkan sikap terpuji Ketika memasuki umur 150 tahun Allah menampakkan uban pada rambut Nabi Ibrahim Ulama berkata Alasan Allah memunculkan uban kepada Nabi Ibrahim Adalah karena Ishak Putra beliau sangat mirip dengan beliau Masyarakat di sekitar tempat tinggal beliau Tidak bisa membedakan antara keduanya Orang datang kepada Ishak Dan menyangka bahwa dia adalah Ibrahim Orang tersebut menyapa Assalamualaikum Wahai Halilullah Akhirnya Ishak menjawab Aku adalah anak dari Halilullah Yang lebih baik daripada aku Dia baktuanku Dan aku ibarat budaknya Saat orang-orang mulai tidak bisa membedakan Antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak Maka Allah memberinya tanda berupa uban Namun Nabi Ibrahim merasa sedih melihat rambut ubannya yang memuti Tetapi beliau tidak bisa menolak apa yang dialaminya Nabi Ibrahim adalah orang yang pertama kali beruban Dari keturunan Nabi Adam Kemudian juga diriwayatkan Ketika malaikat maut hendak mencabut nyawa Nabi Ibrahim Maka beliau berkata Hai malaikat maut apakah kamu pernah tahu Seorang kekasih mencabut nyawa orang yang dicintainya Maka malaikat maut naik ke langit untuk melaporkannya kepada Allah SWT Lalu Allah SWT berkata Katakanlah kepada kekasihku Apakah seorang kekasih tidak suka bertemu dengan orang yang dicintainya Lalu malaikat maut kembali kepada Nabi Ibrahim Dia menyampaikan apa yang dikatakan oleh Allah SWT Mendengarnya Nabi Ibrahim pun berkata kepada dirinya Tenangkanlah dirimu untuk saat ini Kemudian malaikat maut mencabut nyawa beliau Nabi Ibrahim dikuburkan di perkebunan Hairun Sebuah kebun beliknya Karena sebelumnya beliau berwasiat agar dikuburkan di sana Setiap Nabi yang diutus oleh Allah SWT untuk berdakuah diberi mukjizat Tujuannya yakni sebagai bukti bahwa Allah itu ada Dan akan selalu membantu umatnya yang beriman dan patuh terhadapnya Sedangkan Ibrahim sendiri mendapat berbagai keajaiban besar Seperti Pertama tubuhnya tidak hangus terbakar api Keberanian Nabi Ibrahim menentang Namrud Membuat Raja itu murka Karena selain takut ramalan di masa lalunya terwujud Juga pengikutnya semakin berkurang Dengan demikian Harta kekayaannya juga tak melimpah ruah seperti sediakala Guna mencegahnya Maka ia melakukan berbagai cara Termasuk salah satunya dengan membakar Nabi Ibrahim di api yang menyala Fakta mengejutkannya Ternyata tubuh Nabi Allah tidak tersentuh sama sekali oleh api Bahkan dikatakan rasanya dingin Kejadian ini diabadikan dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 69 Yang sekarang sering dijadikan salah satu ayat rugia Kedua Dapat mengeluarkan madu dari jarinya Saat masih kecil Ibrahim ditinggal oleh ibunya Di dalam gua sendirian Karena menghindari terjadinya pertumbahan darah Ibunya pun mengunjunginya tidak sering Namun anehnya dari jari putranya Dapat mengeluarkan madu Sedangkan bagian lainnya terdapat keju Sehingga nutrisi tetap terpenuhi Meski terlihat kekurangan asupan Nabi Ibrahim kecil Dapat tumbuh lebih besar Jika dibandingkan dengan anak usia sebayanya Bahkan ketika keluar gua Usianya sudah terlihat layaknya seperti 12 tahun Keajaiban ini tidak dimiliki semua Nabi Karena Allah menurunkan keajaiban sesuai kebutuhan Ketiga Menghidupkan mahluk yang sudah mati Kejadian ini diabadikan dalam salah satu surat yakni Al-Baqarah Ayat 260 Yang mengesahkan Bahwa pada saat itu Nabi Ibrahim belum mempercaya tentang keyasaan Allah Akhirnya diperlihatkan bagaimana cara menghidupkan mahluk mati Yang tentunya tidak bisa dilakukan manusia normal Quran surat Al-Baqarah Diceritakan bahwa Allah memerintahkan Ibrahim Untuk mencincang tubuh burung Kemudian meletakkannya di atas bukit Selanjutnya beliau harus memanggilnya Dan kejadian ajaib berlangsung Makhluk tersebut hidup kembali Sehingga dapat terbang menghampirinya Keempat Mengubah pasir menjadi makanan Mukjizat sendiri merupakan kejadian luar biasa Yang diberikan kepada Nabi dan Rasulullah Oleh sebab itu Hal itu ada banyak hal Tidak mungkin bisa terjadi Termasuk mengubah pasir menjadi makanan Awal mula kejadiannya Saat Ibrahim mendatangi Namrud Untuk mendapatkan makanan Namun harapannya telah pupus Karena tetap teguh dengan pendirianya Ketika ditanyakan siapa Tuhannya Kejadian ajaib dimulai saat Ia membawa pasir dari Namrud pulang ke rumah Kesokan harinya Isi kantongnya penuh dengan bahan makanan Berupa sayuran dan daging Kelima Keluar susu dari ibu jarinya Masih berkenaan dengan cerita Mengenai kelahirannya Meski tinggal di gua sendirian dan sepi Dan jauh dari kampung Namun ternyata Allah meludinginya Pada saat ibunya menjenguk Ternyata Ibrahim kecil Sedang menghisap susu Dari ibu jarinya Sehingga kebutuhan makanannya terpenuhi Anehnya lagi Bagian wajahnya terlihat bercahaya Tepatnya dikening Saat itulah ibunya mulai berfikir Betapa spesial putranya Kemuliaan yang Allah berikan tentu khusus untuk hambanya Yang nantinya akan menyebar luaskan Dinul hak Dan ajaran mengenai keessaan Keenam Orang pertama yang membangun Kaabah Salah satu keajaiban dunia yang terdapat di Mekah Yaitu Kaabah Sampai saat ini Masih ramai dikunjungi oleh umat muslim di seluruh dunia Pembangunan pertamanya terjadi pada masa Nabi Ibrahim Prosesnya mendapatkan bimbingan langsung Dari Allah subhanahu wa ta'ala Dengan disin menakjubkan Pada awalnya Allah memerintahkan untuk membangunkan rumah untuknya Kemudian mengutus awan Menanyakan kepada Ibrahim apakah tugasnya sudah dilaksanakan Setelah mendapatkan jawaban Allah segera mendatangkan fondasi Lalu beliau serta putranya Meninggikan bangunan tersebut Subhanallah Wallahu alam bisawab Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati